Pembasuki sepekan menuju lebaran, kondisi di stasiun Pasar Senen tampak ramai pemudik. Mereka memilih pulang kampung lebih awal guna menghindari puncak arus mudik. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Yasmin Atania. Yasmin, seperti apa kondisi kepadatan penumpang di stasiun Pasar Senen untuk pagi ini? Silahkan. Ya, baiklah masih yang Juno dan juga pemirsa salah satu titik awal warga Jakarta memulai perjalanan mudik adalah di stasiun Pasar Senen, Jakarta tempat saya melaporkan saat ini. Untuk situasinya saat ini terpantau ramai terlihat dari sejumlah calon penumpang yang memadati area ruang tunggu, kemudian juga di depan pintu masuk keberangkatan. Karena berdasarkan informasi yang kami terima dari pihak KAI, untuk hari ini ada sebanyak 38 kereta api jarak jauh yang akan diberangkatkan ke berbagai wilayah, baik itu di Jawa Barat, Jawa Tengah maupun di Jawa Timur. Ada pun untuk tujuan favorit ini adalah Surabaya, Malang, Jember, Solo, Yogyakarta dan sejumlah daerah lainnya. Dan kurang lebih sebentar lagi ini akan ada keberangkatan menuju ke Purwakerto tempatnya pada pukul 9 lewat 25 waktu Indonesia Barat. Kemudian berdasarkan informasi tambahan dari pihak PT KAI, Juno dan juga pemirsa. Untuk hari ini tiket yang terjual ini ada sebanyak 26.555 sit atau tempat duduk. Ini terjadi okupansi sebesar 100,5 persen, ini angka yang cukup tinggi. Dari pihak KAI pun tadi menginformasikan terkait dengan puncak arus mudik, diperkirakan akan berlangsung pada tanggal 6 April 2024 dengan perkiraan ada sebanyak 44.000 pemudik yang akan berangkat dari wilayah Daup 1 Jakarta. Kemudian juga PT KAI menginformasikan bagi Anda yang baru akan mudik Jadi tanggal 10 hingga tanggal 21 April 2024 Jadi masih ada sebanyak 261 tiket yang tersedia. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Yasmin Atanya langsung dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat bertugas kembali.